5 km pertama kali Alhamdulillah Assalamualaikum selamat pagi Nah tadi pagi saya minum TR Kontrol dan Kompleks sebelum skipping untuk pemanasan setelah subuh Lanjut saya jogging Kali ini saya ingin MAF Training Apa itu? Maximum Aerobic Function Disebut juga dengan latihan denyut jantung rendah Latihan ini mempertahankan sistem aerobik tubuh Sehingga bisa meningkatkan performa kita dalam berolahraga Aerobik ini menjadikan cadangan lemak sebagai energi Pas banget dong buat yang diet lagi mau bakar lemak MAF Training ini bantu banget agar tubuh kita tidak terjadi cedera Bagus buat jantung dan pernafasan atau mempertahankan endurance kita saat berlari jarak jauh Dan pemulihan olahraga kita juga jauh lebih cepat sehingga tidak terjadi overtraining Cara mengukur detak jantungnya adalah 180 dikurang usia kita Misalnya saya usianya 38 tahun jadi 180 dikurang 38 jadi 142 Boleh kurang dari 105 ke bawah atau 5 ke atas Latihannya 5 jam dalam seminggu Atau bisa jadi 1 hari 1 jam selama 5 hari dalam sepekan Dan sepekan hasil 5 km 1 jam 3 menit Jadi gak usah mikirin pesnya ya Yang kita pikirkan adalah bagaimana detak jantung kita berada di zona 2 Wah ini latihannya enak banget apalagi buat pelari pemula seperti saya Agar kemampuan berlalinya makin oke Jangan lupa hidrasi tubuh dengan air putih Plus trim shake susu protein tinggi untuk mempertahankan masa otot Dan juga bisa sebagai pengganti makan besar Jangan lupa stretching tetap dilakukan pendinginan setelah olahraga Agar otot-otot kita tetap merasa nyaman Dan hal penting lagi untuk mouth training ini Tidur kita harus cukup gak boleh begadang ya Mouth training ini idealnya dilakukan selama 12 minggu Atau 3 bulan Jika dilakukan rutin lama-kelamaan pes kita akan meningkat Kemampuan berlari makin tinggi dan juga kesehatan membaik Jangan lupa amino vitamin yang mengandung kalsium, zat besi dan juga B kompleks Seperti yang ada dalam life pack Sampai jumpa di video selanjutnya